Penderitaan warga di lareng Gunung Semeru yang terdampak semburan awan abu panas dan luapan lahar panas mengundang keprihatinan di Amerika Serikat. Diaspora dan warga Amerika Serikat akhirnya mengumpulkan dana bantuan untuk meringankan beban mereka. Seperti Matthew Borden yang pernah mendaki Gunung Semeru saat ia menjalankan tugasnya sebagai relawan Peace Corps tahun 2012. Ia menggalang dana bantuan melalui mimbar urun dana GoFundMe. Ada sesuatu yang saya harus melakukan supaya bisa membantu masyarakat di Lumajang. Soalnya tempu dulu saya tinggal di Lumajang, saya kerja sebagai guru bahasa Inggris. Ada teman, ada keluarga dan orang yang lain yang mau membantu masyarakat di Lumajang. Dalam satu minggu terkumpul $1.345 atau lebih dari 19 juta rupiah. Dana itu kemudian diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas berkoordinasi dengan Sukur Basuki dan Siti Aisah, warga Lumajang yang juga teman lama Matt saat ia mengajar bahasa Inggris di salah satu SMA di sana. Apalagi jembatannya terputus jadi tidak ada akses untuk evakuasi untuk ke kota. Diarakan semua donasi masuk ke Basnas. Sejumlah organisasi diaspora Indonesia di Amerika Serikat seperti Indonesia Relief USA, Dompet Duafa serta Paguyupan Tiang Jawi juga menggalang dana melalui sosial media untuk korban Semeru. Di masa pandemi ini penggalangan dana bantuan untuk Semeru bergantung pada media sosial atau situs urun dana karena tidak bisa menyelenggarakan kegiatan amal seperti bazar yang sebelum pandemi menjadi kegiatan favorit untuk menggalang dana. Penyalurannya juga beragam. Ada yang langsung ke masyarakat maupun ke lembaga resmi lainnya di tanah air. Untuk Dompet Duafa mereka menyalurkan langsung ke organisasi induknya di Indonesia. Berita bahwa ada bencana alam di Gunung Kesemur itu kita langsung tim saya kita langsung buat campaign. Nomor satu ya kita harus memberitahu, membuat masyarakat aware bahwa telah terjadi bencana alam. Dana sekitar 7,5 juta rupiah yang terkumpul dalam satu minggu menjadi bagian program penanganan bencana Semeru Dompet Duafa di Indonesia. Kalau ada kejadian di situ kita langsung bergerak. Evakuasi, operasi pertolongan dan penyelamatan pencarian korban hidup maupun korban meninggal. Setelah itu mungkin akan masuk masa pemulihan. Sampai kita ada program-program pemerintah masyarakat yang memang nanti setelah bencana usai masyarakat itu kalau bisa lebih resilient lagi. Menurut Basnas saat ini kebutuhan darurat sudah terpenuhi. Yang diperlukan adalah bantuan dana relokasi. Kami atas nama Basnas dan pemerintah penemajang kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Teksas Amerika yang sudah sudi untuk membantu. Jadi ada dibutuhkan sekitar 200 miliar. Donasi yang sudah masuk 10 miliar lebih. Dana itu nantinya akan digunakan untuk membangun perumahan warga serta berbagai fasilitas umum yang diperlukan. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim BOE.